Assalamualaikum bos-bos sawit bos-bos karet saat kita bergabung sawit amblek bergabung karet ya amblek mobil double cabine ada di payu mobilnya ada di piro ada di payu aduh aku punya tata sih tapi hari ini aku mau kasih tau kamu pernaian mesin Innova diesel yang common rail ya semua Innova yang common rail ya dieselnya nah ini kamu pengen tau ya Innova diesel itu sama mau apa mesinnya sama mas ya dengan dengan Fortuner dengan Hiluk sama maksudnya dengan Innova diesel punya Innova diesel Hiluk diesel Fortuner diesel itu maksudnya sama persis ya kayak gini nih CC nya 2500 dia turbo diesel common rail cuman dia nggak pakai intercooler gak tau kenapa cuman kayaknya cuman Toyota loh yang nggak pakai intercooler tuh yang lain pakai intercooler ini proses penaian Innova solar nah ini mobil ini gara-garanya itu kehabisan air terus mesinnya ngejim karena ya nggak ada pendinginan gimana nggak mau ngejim kenapa kok bisa habis air mungkin selang radiatornya bocor tuh ini mas ciri-ciri-cirinya apa ciri-cirinya disol kameran mas dia itu di atasnya ada soket mas nih soket ini ini soket ini larinya kayak cuman ini ada yang ngomong namanya apa sih ini itu yang untuk aku kemarin ngomong sensor ini selenoid selenoid ini selenoid mas nah semua diesel common rail itu atasnya ada selenoidnya injek-injektornya mas nah ini selang minyak ini selang minyak ya lari ke pipa common rail nih ke pipa common rail dari pipa common rail ini ada selang lagi turun ke bos pom ini bos pomnya nih ini loh nih nih ya ini selang ini selang keluar bos pom ini selang masuk ini in ya ini in ini masuk ya dari tangki lewat sini masuk sini terus keluar lewat sini nih keluar lewat sini masuk ke ini masuk ke pipa common rail sama pipa common rail dibagi ke empat empat injektor di atas injektor itu ada yang namanya selenoid dari sini selenoid ada kabelnya lari ke ECU nah semua aktivitas kelistrikan mobil termasuk suplai bahan bakar itu diatur oleh ECU makanya mobil yang pakai ECU itu lebih ribet mas nah mesin ini nah mesin ini kayaknya masih sama ya sampai sampai sekarang masih sama masih sama loh ini dari 2009 10 dari awal ya di look for tuner Innova sampai sekarang Ventura tuh kayaknya masih kayak gini mesinnya cuma dia ada penambahan-penambahan dikit aja tapi masih sama mesinnya ini ini nah ini nah dari sini ini kalau kalau diesel yang lain ini masuk ke intercooler intercooler didinginkan udaranya dimasukin ke turbo ternyata ini dari hawa panas mesin ya cuman kalau Toyota Hilux atau Fortuner atau Innova diesel dari sini langsung mas dikasih pipa langsung masuk masuk ke turbo sana ini ini bongkar mesin total kayak gini mas ini biayanya 14 juta tapi total tuh dari ongkos ongkos bengkel seperpat dan lain-lain itu 14 juta nah ini turbo ya mas ini turbo nya lewat sini ini ke filter ini ke filter larinya ya ini kesana ke hawa kesaluran hawa sana oke ya salam 4 kali 4 salam double kabin salam double kardan iof iox triton indonesia hilux psi pajero sport indonesia saya Carolyn i love you baby ired you, baby i love you baby i love you baby Terima kasih.